VTuber, kalau gini-gini doang terus, aku khawatir mereka nggak bakal bertahan sih. Halo do gamers, para wibu denial. Selamat datang lagi bersama gue, Oseng paling kalian cintai, Admin Yami, dan selamat datang di acara wibu lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan jajepangan lainnya. Jadi, hari ini aku mau membahas ada apa dengan VTuber. Apa itu VTuber? Pada dasarnya VTuber mirip dengan Idol, tapi di internet, dan bentuknya bukan orang. Aku udah bikin videonya cukup panjang lebar, kalian bisa nonton videonya di thumbnail yang ada di sini mungkin, atau di sini. Ya, kalian nonton itulah ya, biar kalian bisa dapat konteks yang kubahas apa. Setelah berbulan-bulan aku nontonin konten mereka, dan nyawerin mereka, Iya, aku sim. Aku donate duit ke mereka untuk dukung mereka, nggak kayak kalian cuma nonton gratisan doang. Perlahan-lahan aku mulai sadar, kalau aku bosan. Kalau orang kayak aku ini bosan, dan udah nggak tertarik lagi, ya ini harusnya jadi bahan evaluasi. Ya, emang VTuber ini adalah industri yang bagus di Jepang. Karena mereka udah jelas gitu, disana banyak peminat, dan peminatnya juga banyak duit. Serta budaya yang idol di Jepang itu udah kuat banget. Bahkan kalau kata temanku, setiap kota itu punya idolnya masing-masing. Jadi kayak punya semacam idol di setiap tingkatan. Ada yang tingkat lokal, interlokal, internasional, atau apapun lah namanya. Dan ya, di Jepang, kalau ngidol, emang sekeren itu, sefanatik itu juga. Tapi, apakah itu berlaku di Indonesia? Tentu tidak. Ya, selama beberapa orang Indonesia ini nggak ngerti konsep ngidol dan berkorban untuk idolnya, ya aku nggak yakin industri VTuber ini bakal bertahan lama kayak di Jepang dan negara-negara lain. Setelah semingguan aku berpikir dan memutar otak, akhirnya aku nemu beberapa masukan yang bagus buat para VTuber untuk meningkatkan kualitas dan kontennya. Nah, berikut adalah alasan kenapa VTuber Indonesia akan terhambat progresnya. Dan ini tidak terjadi pada setiap VTuber, dan paling terjadi cuma ke beberapa VTuber doang. Dan, oh iya, karena angkanya ganjil, aku nggak bakal sebutkan angkanya. Karena aku kurang suka sama angka ganjil. Pertama, mereka nggak punya karakter unik yang khusus. Yang kumaksud di sini adalah beberapa VTuber itu emang saling meniru persona satu sama lain, dan agak sulit untuk dibedakan. Dari semua VTuber yang kutonton, aku selalu dapet VTuber yang punya karakteristik suara imut-imut loli kawaii high pitch. Aku hampir nggak pernah ketemu karakter VTuber yang nggak jualan suara imut. Aku sih berharap bisa nemu VTuber dengan suara ala-ala onesan yang ara-ara gitu. Tapi, nggak ada. Ya mungkin aku aja yang belum nemu. Kalau kalian tahu VTuber siapa yang suaranya ala-ala onesan ara-ara, kalian bisa komen di bawah sekarang. Ya, yang Indonesia ya. Karena kalau di luar, ada sih. Kalau di Indonesia, aku belum ketemu. Pembawaan mereka hampir sama semua. Keinosenan dan keluguan. Ibarat kayak punya ade lucu, tapi nggak ngerti apa-apa. Ya gitu-gitu aja semua. Nggak adakah gitu yang punya karakter guru killer, atau kakak tir yang sundere, atau mungkin gadis sekolahan yang yandere. Dan ini, kadang-kadang aku nemu mereka tiba-tiba ganti sifat. Kebanyakan VTuber Indo, ya sundere. Tapi tahu-tahu di tengah jalan, langsung jadi yandere. Atau tahu-tahu sok jadi psikopat. Ya, aku bukannya senang, tapi aku malah mikir, ini karakter sebenarnya mau jadi apa? Dan kau itu sebenarnya apa? Sebagai penikmat ngidol, tentu ini bermasalah. Karakter yang sama dan inkonsistensi. Aku jadi bingung mau ngidol yang mana. Atau bahkan ngidol lagi apa udahan ya? Dan selanjutnya, konten. VTuber itu nggak jauh-jauh dari nge-vlog, ngobrol sama audiens, atau gaming. Nah, ini yang bikin aku mulai bosen. Apa yang membedakan dari YouTuber lain? Bedanya kalian virtual YouTuber, dan mereka orang beneran. Lagian kalau dipikir-pikir, YouTuber biasa kan juga virtual. Sama-sama cuma video, dan cuma bisa ditontonin. Nggak bisa dipegang. Ya, ujung-ujungnya sama juga kayak VTuber. Yang ngebedain adalah, YouTuber biasa, mungkin kalian bisa pegang, kalau kalian ketemu orangnya langsung. Ya, namanya juga manusia. Akibatnya, ya, aku mulai ngeliatin mereka kayak YouTuber-YouTuber biasa pada umumnya. Virtualnya tuh cuma jadi brand, bukan jadi power atau kekuatan khusus yang bisa bikin mereka stand out di antara lautan manusia di YouTube. Kayak apa ya? Apa nggak bisa gitu? Fitur virtualnya dibikin jadi backstory, yang bisa bikin orang jadi tertarik atau relate. Ya, tengok lah Kizuna Ai, yang populer pada masanya. Sampai sekarang hitungannya masih populer sih. Dia tuh punya latar belakang yang kuat menyangkut kevirtualannya dia. Nah, bisa tuh mulai dari latar belakang. Kayak misalnya Kizuna Ai. Dulu kan dia program yang nggak berguna. Dan akhirnya dia menjadi bosan dan dia mau beraktivitas kayak manusia pada umumnya. Yang bikin beda gitu sama YouTuber lain. Yang sampai-sampai orang itu berpikir. Yang bisa bikin konten kayak gini tuh cuma VTuber. Nah, gitu loh. Kan keren. Makanya aku langsung kerja keras lagi di Clean Sound. Dan duitnya aku sawer-sawerin buat kalian. Buat bentuk support. Kan effortnya ada gitu. Aku senang ada tontonan yang bagus dan beda dari yang lain. Dan kalian juga senang karena mendapatkan support. Selanjutnya, penonton mereka yang nggak loyal. Yang ku maksud di sini, ya penonton VTuber itu nggak begitu loyal. Mereka semua cuma sekedar nonton doang dan nggak donasi. Apakah kalian yakin? Yang nonton ini bener-bener ikut nonton karena menikmati karya kalian atau konten kalian? Atau cuma sekedar ikut-ikutan karena lagi rame-rame-nya aja? Nggak bisa dipungkiri lagi bahwa VTuber lokal itu lagi diomongin banget sama banyak orang di sosial mediaku. Tapi apa bisa bertahan lama gitu? Trend atau keramean ini. Apalagi target pasar mereka, Wibu. Yang terkenal dengan gampang berpindah-pindah selera dan daya belinya rendah. Kalian nggak percaya? Cek berapa banyak temenmu yang masih loyal Sasageo daripada Nezuko-chan-Nezuko-chan. Dan cek berapa banyak Wibu tumpah-tumpah di event gratisan daripada di event berbayar. Tapi bukan berarti salah pilih pasar. Tepat banget malah. Namun, ini harusnya jadi bahan pertimbangan juga. Gimana cara mereka jadi loyal dan mau nyawer atau donate? Minimalnya aku berharap mereka nggak hanya sekedar nonton bikin rame dan menyebarkan konten para VTuber ini. Jikalaupun loyal dan terus sawer atau donasi, pertanyaannya adalah apakah fans para VTuber ini cukup loyal untuk berdonasi atau sawer? Ya, kalau ngomongin industri, aku nggak yakin kalau donasi itu akan cukup. Tapi kalau emang ngelakuinnya karena senang, ya biasanya mereka nggak akan peduli dengan donasi juga. Menurutku kalau secara bisnis ini nggak terlalu menguntungkan, apalagi buat VTuber indie yang nggak tergabung dalam suatu company. Ya, company pasti punya resource yang lebih daripada indie. Dan mereka mesti mutar otak seputar-putarnya demi mendapatkan keuntungan, mana mau mereka rugi. Nah, kalau indie, kalau menurutku mereka bakal cepat selesai kalau mereka nggak bikin geberakan yang baru. Itu sih perspektifku yang udah kurang lebih setahun terjun di industri kayak gini. Dan kesimpulannya adalah, sebenarnya aku cukup pesimis dengan pasar VTuber di Indonesia. Tapi kalau ada yang mau berusaha membuat bisnis ini, ya aku bakal support sebisa aku. Kalau kalian pikir aku benci VTuber, aku nggak benci. Aku malah benci kalau VTuber Indonesia nggak maju-maju. Yang indie ataupun company, aku mau mereka maju sebenarnya. Tapi aku berharap VTuber di Indonesia bisa melakukan sesuatu yang lebih gitu. Nggak cuma main game dengan suara-suara kawaii doang. Coba kalian cek analitik YouTube kalian. Dan itu kalian bisa pelajari seharusnya. Kalian liatin tuh. Apakah watch timenya naik? Atau audience relation turunkah? Demografnya gimana? Umur berapa yang nontonin konten kalian? Menit keberapa orang males nonton dan langsung close itu video atau livestream? Ya semua tools itu udah disiapkan YouTube. Kalian nggak mau gitu mempelajari yang kayak gitu? Ya ayo dong pelajarin. Aku mau VTuber Indonesia tuh lebih maju gitu. Bisa sampai ke mancanegara kalau bisa. Terima kasih kepada Indogamers yang sudah mensupport aku dengan cara donasi ke aku pada saat aku livestream. Dan khususnya aku berterima kasih kepada Yosa Underscore yang udah nggak di-unmute, H2P, dan Hasan. Top list 4 ini akan keubah dalam tiap minggu. Kalau kalian mau tahu cara donasinya, kalian bisa lihat link di deskripsi atau kalian datang ke Clean Sound Live atau datang langsung ke IG ku. Makanya subscribe Clean Sound Live dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa juga like ini video, komen ini video, dan subscribe ini Sound Studio karena kami akan live di sana. Cek juga Instagramku at admin underscore yami. Yaudah mungkin itu aja dulu. Stay Clean and Sound. Dadah. Tuh, katanya aku nggak suka VTuber, tapi ngapain aku donate? Tuh kan. Eh, ngapain aku donate? Aku kan nggak suka VTuber. Ya, aku suka dong sama VTuber, makanya aku donate. Jangan... Ah, ah.